bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman-teman semuanya jumpa lagi dengan kasusi masak nah untuk menu kali ini kasusi membuat ngohyang ngohyang atau ngohyong ini saya memakai resep dari singapura yang cukup mudah dan simple nah disini pertama-tama saya siapkan 300 gram udang dan 300 gram daging ayam saya memakai daging ayam bagian paha karena bagian paha itu lebih juicy dan lebih enak setelah itu potong kecil-kecil paha ayamnya seperti ini karena nanti kita akan memblendernya ya teman-teman nah potong-potong seperti ini jangan lupa udangnya juga dibersihkan ya teman-teman oke nah disini setelah udah semuanya siap udangnya sudah saya bersihkan kemudian kita ambil blender kita blender dulu kedua bahan dicampur seperti ini agar nanti semuanya merata nah seperti ini kita blender terlebih dahulu nah daging ayam dan udang sudah tercampur rata kemudian hasilnya seperti ini lalu tuang ke dalam mangkok yang besar setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya di sini saya beri 1 sendok makan minyak wijen kemudian ada lada bubuk lalu beri oyster saus dan 1 sendok makan gula pasir lalu ada juga 1 sendok makan kecap asin kita aduk dulu terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini aduk hingga rata oke setelah itu masukkan 1 sendok makan tepung maizena atau cornstuff aduk hingga rata kembali lalu beri 1 putih telur bagian putihnya saja aduk rata seperti ini agar nanti adonannya merekat dan padat setelah itu beri potongan daun bawang ada juga wortel kemudian di sini saya juga memakai water chestnut teman-teman wortel chestnut ini bisa dibeli di pasar-pasar di sini saya memakai 2 buah kemudian saya cincang saya memakai water chestnut agar nanti ketika kita makan ada crunchy-crunchy nya dan rasanya lebih enak kalau teman-teman tidak bisa menemukannya tidak apa-apa bisa di skip nah aduk hingga rata seperti ini nah semuanya sudah tercampur rata nah seperti ini permanya sudah sangat bagus kemudian di sini ada kulit tahu nah kulit tahu ini bisa bisa dibeli di tukang-tukang penjual tahu itu ya teman-teman nah pertama-tama di sini basahkan terlebih dahulu agar kulit tahunya lemes jadi tidak boleh kering harus dibasah harus dibuat basah terlebih dahulu ya teman-teman nah seperti ini setelah semuanya lemes kemudian masukkan adonannya seperti ini ratakan seperti ini terlebih dahulu setelah itu kita gulung nah setelah digulung hasilnya seperti ini nah ini sudah kelihatan sangat cantik lakukan hingga selesai kita buat gulung-gulung lagi seperti ini nah setelah itu siapkan kukusan kita kukus terlebih dahulu ngohyangnya selama 20 menit nah ini hasilnya kemudian kita kukus selama 20 menit nah setelah 20 menit kita buka hasilnya seperti ini kita matikan api terlebih dahulu biarkan ngohyang dingin nah setelah dingin kemudian kita angkat nah kita bisa menyimpannya di dalam freezer selama 1 bulan ya teman-teman kalau teman-teman mau makan jadi tinggal diambil dan digoreng nah setelah itu disini saya siapkan minyak saya langsung menggorengnya karena saya menyiapkan ngohyang ini untuk makan malam nah ngohyang ini sangat mudah dan praktis teman-teman pasti bisa melakukannya di rumah untuk pemula juga saya yakin langsung bisa nah goreng hingga kuning kecoklatan setelah kuning kecoklatan kemudian angkat nah ini hasilnya sangat bagus kelihatannya dan rasanya sangat enak ini nah menu ini juga cocok untuk anak-anak dijamin semuanya suka ya teman-teman nah seperti ini kemudian teman-teman bisa memotongnya sesuai selera bisa dimakan dengan saus cabai nah ini hasilnya setelah dipotong seperti ini hasilnya sangat padat dan gurih nah crispy di luar empuk di dalam ya teman-teman nah seperti ini bisa dimakan dengan saus tomat atau saus cabai semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di resep selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati